Intro Hari Jumat gagal ngedate, aduh sedih sih tapi gak apa-apa deh Selamat datang di Market Update, berita seputar finansial dunia global Indonesia Sampai rumah tangga yang kekinian dan up to date Telah hadir bersama saya, Bro Faiz Yes, halo teman-teman semua Tos dulu bro, gokil Makro Ekonomik Analis Bank Danamon Indonesia Betul Dan bareng gue David Nurbianto, Personal Ekonomik Analis Wah cakep tuh kayaknya, kalau disingkat jadi PA Disingkat jadi gak cakep ya Malah jadi nyebelin gitu ya Kali ini kita akan ngebahas seputar rumah tangga artis ya Bro Itu jadi gosip dong nanti kita disini Kita gosipin ekonomi aja kali ya, biar beda Kita bakal ngebahas soal apa sih kali ini Jadi kita akan bahas tentang pertumbuhan ekonomi bro hari ini Pertumbuhan ekonomi, gue inget banget sih pandemi tuh kayaknya menyiksa pribadi gue sendiri nih Terutama buat bapak-bapak muda kayak gue ya Di awal pandemi lu ngerasain gak sih kita tuh bapak-bapak muda di luar suruh jaga jarak, di rumah suruh jaga anak Kalau gue sih belum relate ya Belum bapak-bapak Tapi kalau bapak-bapak kayaknya gue pasti ngerasain luar kita preman di dalam presto Ketemu istri kayaknya bawaannya tulang lunak aja gitu ya Ya ampun sedih banget ya Apalagi kan gue entertain kan, gue butuh panggung, gue butuh keramaian Awal-awal itu kan sepi job, belum ada job online, aduh pusing banget Tapi kayaknya sekarang nih udah mulai keliatan perubahan nih Karena panggung udah banyak, job nge-MC udah banyak, job stand up of care udah banyak Nah menurut lu ada harapan gak sih buat pertumbuhan ekonomi ke depan? Mungkin sebelum kita berbicara soal harapan ya bro David Jadi mungkin gue akan cerita dikit lah gimana sih perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini sendiri sejak pandemi itu terjadi gitu ya Karena kayak yang lo bilang tadi, job sepi gitu ya, terus orang-orang pasti stay at home gitu Kalau kita lihat memang di 2020 kan kita ingat banget Maret 2020 itu pandemi di Indonesia pertama kali kan terjadi Dan itu terlihat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 itu yang sampai minus 2 persenan Di 2021 kita mulai membaik tuh, di akhir tahun kita mulai ada ketemu vaksin, terus vaksinnya mulai jalan Tapi walaupun kita secara gradual vaksinnya dibandingkan dengan negara-negara maju kan Kalau kita kayak bertahap banget lah vaksinasinya waktu itu, itu ekonominya mulai membaik Jadi di tahun 2021 kita bisa tumbuh di sekitar 3,7 persen Nah di awal bulan ini bro David, teman-teman semua ada data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia Pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2022 Oh udah keluar datanya Iya, jadi kuartal 1 tahun 2022 itu bercerita tentang aktivitas ekonomi di Januari sampai Maret kemarin Nah ekonomi kita bisa berhasil tumbuh di 5,0 persen Artinya jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 kan Nah itu juga kerasa sih sebenarnya kayak yang lo bilang tadi Di kuartal 1 itu meskipun di Februari kita ingat ada Omikron ya Kalau di tahun dulu sebelumnya kan ada Delta Tapi Omikron ini sepertinya sih tidak semenakutkan Delta ya Orang-orang masih berani keluar walaupun restriksi mobilitas itu diperketat gitu Jadi masih ada lah spending yang dilakukan Terus orang-orang masih bisa ke mall Terus lo bilang tadi udah mulai ada jalan-jalan sama keluarga gitu kan Itu yang membuat ekonomi kita bisa tumbuh di sekitar 5 persen Kalau dibandingin sama pertumbuhan ekonomi global sendiri Trendnya positif Iya, nah yang menariknya adalah Karena memang krisis yang terjadi sekarang ini Itu disebabkan oleh Covid atau pandemi itu sendiri gitu ya Penanganannya pun menjadi solusi dari perbaikan ekonomi itu sendiri Nah kalau kita lihat di global itu negara-negara maju Kan memang resources atau sumber daya mereka ke vaksin itu banyak ya Jadi dan mereka bisa melakukan vaksin itu dengan cepat gitu Kita lihat Amerika Serikat, Eropa gitu Itu mereka vaksinasi ratenya di tahun 2021 udah tinggi bro Jadi karena mereka vaksinasi ratenya tinggi Aktivitas ekonominya udah bisa jalan duluan Nah di 2021 itu Amerika Serikat dan China Itu sebagai dua negara yang ekonominya terbesar di dunia Itu berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi global di 6,1 persen tahun lalu Jadi mereka recovernya lebih cepat dari kita Jadi 2021 kita masih gradual vaksinasinya Kita tumbuh 3 persenan Mereka udah tumbuh 6 persen Nah di tahun ini yang kita ekspektasinya tumbuh di 5 Tadi di kuartal 1 kita tumbuh 5 persen Dan sebenarnya di seluruhan tahun kita ekspektasikan tumbuh di 5,1 persen Itu jauh lebih baik dibandingkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi global Kalau ekonomi global itu ada nama institusi yang kredibel banget nih Yang kalau ekonom-ekonom analis-analis kayak gue ini ngeliat Kalau misalnya outlook global itu gimana kita akan mengacu ke institusi ini Namanya International Monetary Fund atau IMF IMF ini memprediksi ekonomi global itu tumbuh 3,6 persen di tahun ini Kalau kita ngomongin faktor pendorong yang mempengaruhi engine of growth di kuartal 1 ini Apa dan siapa sih? Oke kalau kita berbicara tentang engine of growth bro Berarti kita berbicara tentang mesin penggerakan Nah sesuai dengan fenomena yang gue jelasin tadi Kalau di ekonomi itu ada 5 komponen sebenarnya Jadi ada konsumsi rumah tangga, investasi, kemudian konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor Nah dari 5 komponen ini memang yang menjadi faktor penggerak utamanya adalah konsumsi rumah tangga dan investasi di kuartal 1 Kenapa? Karena tadi pas pandemi lo nggak bisa spending Rumah tangga kan kita ya, kita-kita ini ya Walaupun gue berumah tangga sih Jadi kita kalau spending itu dicatatnya di konsumsi rumah tangga Nah ketika kita mulai belanja, keluar, nah itu kan membaik lagi Pada saat pandemi kan kita nggak bisa melakukan itu Kalau konsumsinya membaik itu pengusaha kan melihat Oh ke depan nih akan membaik terus nih gitu kan, ada optimisme Sehingga yang dilakukan mereka adalah melakukan ekspansi bisnis Nah kalau mereka expand bisnisnya itu dicatatnya di investasi Jadi memang 2 faktor utama inilah yang mendorong ekonomi kita bisa tumbuh Atau kita katakan dengan engine of growth dari kuartal 1 2022 ini Ya jadi balik lagi rata-rata tergantung insting para pelaku usaha juga ya Berani atau nggak nih untuk memulai investasi lagi Gue sih optimis sih, event udah mulai banyak, mobilitas orang udah mulai banyak Kemarin lebaran juga kan Mobilitas ya, jadi semenjak pandemi ini ada data yang menarik nih teman-teman Bro David Google itu nge-track kita dari aplikasinya untuk melihat mobilitas masyarakat itu seperti apa Dan memang di kuartal 1 kemarin mobilitasnya itu jauh di atas level pra-pandemi bahkan Jadi 2019 nih kalau dibandingkan sama kuartal 1 2022 itu mobilitas kita udah jauh lebih tinggi Dibandingkan dengan tahun 2019 akhir ya Jadi memang itu menunjukkan kalau kita bergerak atau kita keluar kan kita juga belanja kan Jadi makanya ekonominya membaik Nah kedepannya ini kita ekspektasikan juga akan membaik Kalau lo lihat kan sekarang masker udah boleh dibuka di luar ruangan Ini tinggal tunggu waktu aja Kalau tadi kan ya harapannya sama-sama kita sudah hipat dan tinggi Supaya semuanya bisa leluasa gitu ya Selain itu apa aja sih resiko mengingat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam setahun ini ya Supaya dari kacamata Bro Fahit nih Supaya kita nih para pemilik modal atau para rumah tangga bisa Menikapi ya Menikapi atau spending di pos-pos mana yang kira-kira perlu gitu Sebenarnya optimisme itu ada ya Jadi ke depan tadi kita udah cerita perbaikannya akan terus berlanjut Tapi memang tidak lepas dari resiko pasti Karena ketidakpastiannya masih tinggi ya Resiko utama mungkin memang masih dari penyebab krisis ini sendiri Yaitu Covid gitu ya Kita gak pernah tahu Mungkin setelah Omikron kemarin amit-amit ada apa lagi nih kron-kron yang lain gitu kan Sebagai sih enggak Iya makanya mudah-mudahan sih enggak Nah kalaupun ada mungkin Kalau simptom atau gejalanya mild pun kita bisa tetap beraktifitas seperti biasa Mungkin di asum sebagai flu biasa gitu ya Nah itu tapi masih menjadi resiko utama gitu Nah yang kedua adalah dinamika global seperti apa Karena mau gak mau kita sebagai perekonomian yang terbuka Yang melaksanakan aktivitas ekspor-impor tadi dengan negara lain Juga akan terdampak Kalau misalnya ada dinamika-dinamika yang unexpected gitu Seperti perang dunia ini gitu Jadi kalau misalnya ini berkelanjutan ya Ekonomi domestik juga akan terganggu gitu Jadi mungkin kalau gue ngelihatnya Dua resiko utama kita ada di sini sih Untuk tahun ini Seru juga ya ngobrol kayak gini ya Maksudnya menurut gue tuh setelah gue ngobrol soalnya Ternyata ngomongin ekonomi tuh gak mulu soal kekakuan gitu Dan ini juga yang pasti pandemi juga mudah-mudahan cepat kelar Dan kita sama-sama tahu ini juga gak terlepas dari kontribusi kebijakan pemerintah dan otoritasnya Juga kontribusi kita nih masyarakatnya Yang terima kasih sudah taat prokes dan mau untuk vaksin Oke terima kasih banget teman-teman yang udah ngikutin market update episode kali ini Pastinya kedepannya kita akan terus memberikan informasi-informasi terbaru yang pasti episode-episode Dengan tema-tema yang menarik untuk kita bahas bareng-bareng ya Dan paling tepat kita untuk mengambil langkah selanjutnya dengan bijak gitu ya Dan yang paling penting kita bisa mulai untuk pegang kendali Terima kasih teman-teman ketemu lagi di episode berikutnya Saya David Durbianto pamit Saya Irman Faiz Sampai jumpa Sampai jumpa